Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Aris Monondar Idris pada video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengubah background foto ataupun menghilangkan background foto caranya sangat mudah tapi sebelum itu kita intro dulu guys BOOM jadi yang pertama-tama yang harus kalian lakukan yaitu buka google kemudian ketik remove background atau remove bg setelah itu kita enter nah tampilannya akan gini guys kemudian kita pilih yang paling atas remove bg kita tunggu nah tampilannya akan gini guys nah ada upload image nanti fotonya kita upload disini guys kemudian kita pilih foto yang kita mau disini saya pilih foto ini nah kita tunggu deh guys nah 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 misalnya kita pilih edit di bagian atas itu edit disini ada banyak pilihannya guys nah ini dia banyak disini ada efek blur banyak guys efek blur dan background ini disediakan sama remove bg jadi teman-teman kalau mau background tertentu boleh nah sementara untuk foto foto formal foto formal gini kan biasanya kan warna merah atau biru nah gini tapi merahnya ini belum terlalu gelap jadi kita akan ubah merahnya supaya agak lebih gelap nah kita pilih yang ini nah kemudian kita tentukan warnanya kita geser setelah itu kita oke nah ini kan hasilnya guys dan bisa dirubah warna yang teman-teman mau nah habis itu kita klik tanda panah bawah yang di atas itu pun set nah kemudian kita download image kita pilih nah kita open nah hasilnya gini guys oke gampang banget kan guys nah semoga bermanfaat guys nah selanjutnya saya akan ajarkan bagaimana scan foto menggunakan aplikasi di smartphone kita buka google play oke nah kita ketik cam scanner nah disini saya punya foto tapi belum di update tapi no problem guys dan kita cari aplikasi tadi nah ini dia cam scanner kita open it kita buka kita buka nah kita tunggu ya guys nah kemudian kita pilih gambar kamera di bawah sebelah kanan nah kemudian kita coba ambil gambar take a picture guys kemudian kita foto nah kemudian setelah itu hasilnya gini kemudian kita bisa atur guys kita atur nah gini kemudian kita atur pencahayaannya gimana nah kita pilih yang ini aja guys tapi kita cek dulu semua oke kita pilih yang ini kita checklist oke nah untuk save di gallery itu kita klik agak lama fotonya kemudian kita pilih save to gallery guys nah kan sudah tersimpan tuh sekarang kita cek fotonya guys nah ini dia hasil scan tadi oke semoga video ini bermanfaat guys jangan lupa like comment share and subscribe terus dukun channel ini guys see you in the next video guys selamat menikmati selamat menikmati